In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa aktafa ama ba'd Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah SWT Kita memuji'inya Karena dengan taufik dan kasih sayangnya kita bisa kembali mengkaji Kitab alaqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Kita sampai kepada ayat-ayat yang membahas tentang sifat rahmat bagi Allah SWT Setelah sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat al-mahabbah Sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah dan sifat rida bagi Allah SWT Beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim Dan firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah SWT Yang maha pengasih bagi maha penyayang Di sini ada tiga nama yang diperkenalkan oleh Allah SWT Yaitu nama Allah SWT yang berarti al-ma'du Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi Itu makna kata Allah Kemudian ar-rahman, ar-rahim yang kedua-duanya menunjukkan sifat rahmat Yang sempurna bagi Allah SWT Kemudian firman Allah SWT dalam surat ghafir ayat yang ketujuh Rabbana wasi'atakulla syai'in rahmatan wa ilma Wahai Rab kami Sesungguhnya Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu Di sini terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah SWT Dan juga ilmunya yang meliputi segala sesuatu Kemudian firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat yang ke-43 Dan Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman Dia maha penyayang, maha pengasih Dan juga firman Allah SWT dalam surat al-an'am ayat yang ke-54 Kataba rabbukum ala nafsihir rahmat Allah SWT, Rabb kalian telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat Kemudian firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-107 Dan dialah Allah SWT yang maha pengampun dan maha penyayang Penyayang Kemudian firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat yang ke-64 Ini adalah ucapan Ya'qub alaihissanah Yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Menangkala dia mengatakan Allah dialah sebaik-baik penjaga Dan dialah yang maha penyayang diantara para penyayang Semua ayat-ayat ini menetapkan sifat rahmat bagi Allah SWT Prinsip kita, sekali lagi, sebagaimana yang dijelaskan dalam muqaddimah kitab ini Kita wajib menetapkan apa yang dikabarkan oleh Allah SWT tentang dirinya Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah SWT Berupa nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna Kita wajib menetapkannya tanpa taktil, tanpa kita menolaknya Tidak boleh kita menolak apa yang dikabarkan oleh Allah Berkait dirinya, sifat-sifatnya Tanpa tahrif Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya Atau menyelewengkan lafaz dari ayat-ayat sifat, tidak boleh Seperti misalkan, sebagian orang menyelewengkan makna rahmat Dalam ayat-ayat ini Mereka mengatakan sifat rahmat Rahmat bagi Allah SWT adalah Iradatul ihsan atau iradatul khair Sifat iradah, menginginkan kebaikan Sifat iradah adalah sifat tersendiri yang dimiliki oleh Allah SWT Demikian pula, sifat rahmat, sifat mahabbah, dan rida Ini adalah sifat tersendiri Bagi Allah SWT Bagi sebagian orang Sifat paridah, sifat mahabbah, dan sifat rahmat Itu mereka kembalikan kepada satu sifat Iaitu sifat iradah Sifat kehendak Allah berkeinginan atau berkehendak Untuk memberikan kebaikan Tentu ini termasuk tahrif Menyelewengkan makna sifat Allah SWT Kepada Yang bukan seharusnya Ini tahrif, tidak boleh Kemudian kita tidak boleh juga menyamakan sifat rahmat Allah ini Dengan sifat rahmat makhluk Tidak ada yang semisah dengan Allah SWT Tidak ada yang setara dengan Allah SWT Demikian pula dengan sifatnya, sifat rahmatnya Tidak boleh pula kita Membicarakan atau menanyakan Kaifiyat, hakikat sifat rahmat Allah SWT Yang jelas kita wajib mengimani Menetapkannya sesuai dengan Kelayakan Allah SWT yang maha agung, maha sempurna Sifat ini Sifat rahmat yang layak Bagi Allah SWT Bukan sifat rahmat yang sama dengan sifat rahmat makhluk Kemudian ikhwati filna rahimani wa rahimakumullah Para ulama menjelaskan Berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bacakan Sifat rahmat Allah SWT Dibagi oleh para ulama menjadi dua Yang pertama adalah Rahmatun ammah Rahmat Allah yang sifatnya umum Dan yang kedua adalah Rahmatun khasah Rahmat Allah SWT yang sifatnya khusus Hanya berlaku bagi orang beriman saja Rahmat Allah yang sifatnya umum Ditunjukkan oleh firman Allah SWT Rahmati wasiat kulla shayi Sesungguhnya rahmatku Kata Allah SWT Meliputi segala sesuatu Segenap makhluk Allah di alam semesta ini Manusia baik dia mu'min maupun kafir Kebagian rahmat Allah SWT Baik tumbuhan maupun hewan Semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT Bahkan hewan buas sekalipun Mereka tidak bersikap Mereka bisa tidak bersikap buas kepada anaknya Berkasih sayang kepada anaknya Padahal dia adalah binatang yang buas Itu karena rahmat Allah SWT Yang sifatnya umum Berlaku untuk semua makhluk Allah SWT Ada pun Jenis rahmat yang kedua Yaitu rahmatun khasah Rahmat Allah yang sifatnya khusus Ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman Allah akan memberikan Rahmat bagi orang-orang yang beriman di dunia Yang berupa alhayat tajibah Hayatun tajibah Kehidupan yang baik Yang membahagiakan Bahagiaan dan ketenangan di hati Itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman Di dunia maupun di akhirat Demikian pula nanti di akhirat Allah akan memberikan rahmat Kepada orang-orang yang beriman Dimasukkan ke dalam surga Allah SWT Padahal orang-orang yang kafir Ini diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT Ini rahmat Allah yang sifatnya khusus Termasuk juga yang menjadi dalil Rahmat Allah yang sifatnya khusus adalah Firman Allah yang sudah kita bacakan Kataba rabbukum ala nafsihir rahmat Semuanya Allah SWT telah menetapkan Pada dirinya sifat rahmat Kata Syekh Salih bin Abdul Aziz Sindi Hafizahullah Ta'ala Al-aya Hadihi Tadullu ala Al-Rahma al-Khassa Tadullu hadihila ayah Ala al-Rahma al-Khassa Ayat ini menunjukkan sifat rahmat yang khusus Karena di bagian akhir ayat ini Allah SWT berfirman Anahu man amila Minkum su'an Bi jahanatin Thumma taaba min ba'dihi Wa aslaha Fa annahu ghafurur rahim Bahasanya Siapa yang Melakukan amal keburukan Di antara kalian Bi jahanatin Karena kejahilannya Thumma taaba Kemudian dia bertawbad kepada Allah SWT Setelahnya Kemudian dia melakukan perbaikan Mengamalkan amal su'an Maka Sungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha penyayang Ini berarti rahmat Allah SWT Dalam ayat ini berlaku Bagi orang-orang mu'min Karena Allah disini mengampuni Orang-orang yang beriman Yang Berdosa atau bersalah Nah ampunan ini Bersumber dari sifat rahmat Allah Yang khusus bagi orang-orang Beriman Demikianlah Ikhwatifillah Rahimani Warahimankumullah Pada tapan sifat Rahmat Bagi Allah SWT Sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri Dalam Ayat-ayatnya Dalam Al-Quran Yang sudah kita Nukilkan Semoga Allah SWT Memberikan Taufik dan tambahan ilmu Yang bermanfaat untuk kita semua Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati